Oke, Shalom, Blessing World teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Bobby. Saya asal dari Medan. Umur saya sekarang 23 tahun. Nah, saya mau berbagi kesaksian buat teman-teman semua di dalam kehidupan saya. Yang terlebih khusus itu di dalam dunia perkuliahan. Nah, jadi saya itu kalau bisa dibilang itu tergolong orang yang susah, orang tua juga orang yang susah. Bisa dikatakan orang yang kalau bisa dibilang itu orang yang tidak dipandang orang lain. Dari awal saya bisa kuliah, itu saya mau ceritakan sedikit sama teman, mau sharing juga. Yang pertama itu, pas di SMP, saya itu udah cari uang. Nah, jadi setiap pulang cari uang, saya sekolah dan sampai itu di SMK berjalan dengan baik. Nah, dan kenapa saya bisa kuliah? Yang pertama, pas saya di SMP itu, pas ketika saya itu sapu-sapu angkot di Medan, saya itu dipertemukan dengan kakak-kakak di Asrama. Di mana kakak-kakak di Asrama itu orang yang tidak punya orang tua, dan bahkan mamanya yang meninggal, dan bahkan orang yang mungkin kena gempa tsunami di Nias tahun 2004. Nah, saudara terkasih, kenapa saya bisa bergabung dengan mereka? Jadi, saya itu diajak mereka pas masih di SMP. Di SMP itu, saya diajak mereka beribadah. Dan ternyata, tempat ibadah itu adalah yang punya itu orang Jerman sendiri. Nah, orang Jerman sendiri itu mendirikan yang namanya itu satu pantiasuhan. Nah, pantiasuhan itu dinamakan pantiasuhan pengharapan. Nah, jadi, saya mengikuti ibadah mereka itu diperkenalkan langsung sama koordinator diayasan tersebut. Dan setelah itu, ketika saya berjalan dengan di SMP itu, sampai di kelas 3 SMK, saya juga masih aktif di dalam dunia pelayanan mereka. Dan itu benar-benar tertanam dalam pribadiku. mau kuliah, gitu ya. Nah, jadi pas udah tertanam dalam mau kuliah itu, mikir, gitu ya. Mikir, aku nanya sama orang tua, ma, aku mau kuliah, gitu. Dan orang tua sendiri bilang bahwasannya, udah, kamu nggak usah kuliah, kamu harus kerja aja. Karena soalnya adik kamu, kakak kamu juga, juga mereka kan kerja, nggak ada yang kuliah, gitu. Nah, di situ saya merasa sebenarnya kecewa, gitu ya. Dalam arti, kenapa sih niat saya ini harus dipatahkan oleh orang tua, gitu. Memang karena keterbatasan juga biaya, dan saya juga harus mengerti, gitu. Tetapi di lain sisi, saya benar-benar mengharapkan itu terjadi dalam kehidupan saya. Saya bisa kuliah, dan cita-cita saya itu ingin menjadi orang yang sukses, gitu, lewat dalam studi saya. Dan karena saya tahu, teman-teman yang mengajak saya ibadah itu, mereka juga dibantu oleh orang Jerman sendiri, gitu. Dan saya juga diajak, dan di suatu ketika, pas tepat itu, saya sudah mau lulus di kelas 3 SMK, pikiran saya memang mau kuliah, harus kuliah, gitu. Dan setelah saya mengabari, apakah saya bisa bergabung dengan kalian, saya bisa dikuliahkan, saya bisa tinggal dengan kalian, di situ mereka langsung respon, mereka langsung respon, dan langsung bilang kepada pengurus, gitu ya, pengurus yayasan tersebut, dan saya langsung diperadabkan dengan mereka. Dengan satu alasan, ketika kamu masuk, kamu harus turuti yang namanya peraturan. Nah, setelah itu, mereka langsung bilang, dan pengurus yayasan itu bilang, bahwasannya 20% itu adalah, kamu itu sudah terima. Dua terima, 20% dan 80% adalah doa kamu, gitu. Nah, ketika aku mendengarkan sesuatu itu, 280% itu mencapai 80% itu sulit. Kenapa? Karena memang kita harus berharap kepada Tuhan, gitu. Jadi, aku juga, karena keinginan aku mau kuliah, aku mau kuliah, dan akhirnya, puji Tuhan, gitu. Aku jalani yang namanya ibadah, aku jalani doa, aku jalani setiap yang berhubungan dengan keagamaan, baik itu berbagi kasih dengan orang lain, itu aku jalanin, dan puji Tuhan, aku diterima sampai 100% di yayasan tersebut. Saudara terkasih tahu, itu adalah semuanya adalah doa. dan selama aku kuliah 3 tahun itu, aku tidak pernah membayar 1% pun uang, gitu. Dan aku itu, aku terima full, gitu. Aku terima full sampai aku selesai kuliah, dan sampai sekarang, aku bisa mendapatkan gelar. Itu semua doa, gitu. Itu semua pertolongan Tuhan. Dan bukan sampai di situ juga, ketika saya di asrama itu 3 tahun, saya juga menjalankan yang namanya share love to others. Dalam arti ketika saya dibantu, saya juga harus membantu orang. Dan pada saat itu, ketika saya sudah diambil dalam pekerjaan saya dulu, saya juga harus memberkati orang-orang yang seperti saya dulu, gitu. Dalam arti berbagi kasih, dalam arti memberitakan firman, gitu. Dan saya juga tertanam di dalam asrama itu juga pelayanan, gitu. Makanya pada saat ini juga saya bisa melayani di atas mimba sebagai worship leader, singer, gitu. Itu semuanya itu berasal dari asrama tersebut, gitu. Yayasan tersebut. Karena di situ memang dilatih, ditempah, dalam arti mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan sampai sedetik ini pun, sampai aku mendapatkan gelar tersebut, aku tidak pernah bayar sedikit apa yang sudah mereka kasih kepadaku, gitu. Dengan tempat tinggal yang bagus, setiap uang kuliah dibayain, bahkan uang saku juga mereka kasih setiap bulannya. Tapi dengan satu, memang kita harus berharap sama Tuhan, gitu. Karena nggak mudah, gitu. Karena nggak mudah, dengan apa yang saya alami, gitu ya. Karena orang Jerman langsung yang langsung ACC, gitu ya. Karena, ya semua itu berkat, gitu ya. Karena itu doa, gitu. Karena itu kesempatan, gitu. Dan ketika kita diberkati oleh Tuhan, ya kita harus memberkati semuanya, gitu. Dari kesesian, sekian kesesian saya, Tuhan Yesh memberkati. Shalom. Jangan lupa, gitu ya. Tuhan Yesh memberkati. Sampai jumpa. Saya datang selalu di, jangan lupa. Sampai jumpa. Jangan lupa.